Dapat teguran dari Prabowo usai kritik Jokowi, Fadlizon didesak untuk melawan. Anggota DPR RI Fadlizon mendapat desakan untuk melawan usai ditegur oleh Partai Gerindra terkait kritikan yang ia layangkan kepada Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Teguran yang diterima Fadlizon diketahui datang dari Ketua Umum Partai Gerindra, yaitu Prabowo Subianto yang disampaikan lewat Sekretaris Jenderal. Fadlizon diketahui mengkritik Presiden Jokowi Dodo yang lebih memilih mengunjungi sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat atau NTB dibanding mengunjungi masyarakat terdampak banjir di Sintang, Kalimantan Barat. Atas tindakannya itu, ia mendapat teguran dari partai yang menaunginya. Melansir hops.id, jaringan suara.com, Partai Gerindra telah mengintervensi Fadlizon sebagai anggota DPR RI. Hal itu disampaikan oleh M. Jamiludin Ritonga, seorang pengamat komunikasi politik. Partai Gerindra sudah mengintervensi Fadlizon sebagai anggota DPR RI terlalu jauh. Fadlizon yang mempunyai hak fungsi pengawasan jadi dikebiri. Ujar pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jakarta M. Jamiludin Ritonga. Lebih lanjut, Jamil menilai teguran DPP Gerindra pada Fadlizon membuat fungsi pengawasan anggota DPR RI semakin lemah. Hal yang ditakutkan ialah para anggota DPR RI dari partai pendukung pemerintah, khususnya dari partai Gerindra akan merasa takut dan khawatir dalam menggunakan hak fungsi pengawasannya. Kalau mayoritas anggota takut menggunakan hak fungsi pengawasan, maka yang bersangkutan sudah tak pantas lagi menyandang anggota DPR RI. Karena yang bersangkutan tidak lagi utuh melaksanakan fungsinya sebagai anggota DPR RI, ujarnya. Jamil menjelaskan kejadian semacam ini bisa membuat DPR semakin mandul. Hal itu berbahaya karena pengawasan terhadap eksekutif menjadi terhambat. Menurutnya, hal itu akan membahayakan kelangsungan demokrasi di tanah air. Perbedaan pendapat dan kritik sudah dianggap sebagai membahayakan kelanggengan kekuasaan. Fadlizon harus berani melawan kesemenaan partainya demi tegaknya hak fungsi pengawasan. Fadlizon harus berani menjadi martil demi menjaga marwah DPR RI dan kelangsungan demokrasi di tanah air, saran Jamil. Sentilan ke Jokowi yang membuat Gerindra tak nyaman dilontarkan Fadli melalui akun Twitter pribadinya at Fadlizon Sabtu 13 November 2021. Usai Jokowi meresmikan sirkuit Mandalika di kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika Lombok Tengah NTB. Luar biasa pak, selamat peresmian sirkuit Mandalika. Tinggal kapan ke Sintang? Sudah 3 minggu banjir belum surut, tulis Fadli. Tweetan itu langsung diresponse cepat pemurus partai Gerindra yang langsung meminta maaf jika pernyataan Fadlizon soal banjir Sintang membuat tidak nyaman. Diwartakan terkini.id jaringansuara.com Juru bicara partai Gerindra, Habibu Rokman menegaskan jika Fadlizon sudah diberi teguran secara lisan dari Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Pak Prabowo melalui Pak Sekjen, kata Habibu Rokman minggu 14 November 2021. Habibu Rokman memaparkan pernyataan Fadlizon yang menyindir Jokowi soal banjir Sintang merupakan sikap pribadi, tidak terkait kepartaian ataupun sikap fraksi Gerindra DPR RI.